Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel kami Pada video kali ini Kita akan memasang Roof rail ya Yang ada di atas ini Ini tampilan sebelum dipasang Ini tampilannya masih polos sebelum dipasang Ini ya tampilan polosnya Ini tampilan Setelah dipasang Dari samping Oke bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan untuk like dan subscribe Dan juga aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami Dan bagi teman-teman yang Penasaran dengan channel kami Silahkan dilihat video-video Yang ada di channel kami Mengenai tips Dan trik otomotif Ataupun elektronik Di sekitar rumah kita Oke tanpa lama-lama Kita akan lihat barangnya ya Terlebih dahulu Ini teman-teman barangnya Ini sudah sampai saya dapatkan lagi-lagi dengan cara online ya Belinya ya kita akan lihat Kita akan paskan terlebih dahulu Di mobilnya ya ini kelengkapannya ya ini ya Ada ya kayak sepatu kuda nih ya Ini mirip banget dengan sepatu kuda ya Nanti kita akan pasangkan di setiap ujung-ujungnya seperti ini Kita tadi sudah dipasangkan juga Ada dua Di ujung satu Di sini satu Dan juga ada kaki ketiganya ini ya Kaki-tiga kaki ini ya Ini seperti ini Nanti kita akan skrup di sini Jadi kakinya ada tiga Satu Dua Tiga Nanti kita akan lihat Kita akan paskan di mobilnya Kelengkapannya ini ya Ada skrup-skrup nih Ini skrup Kayak skrup Bodi motor ya Yang satu senti Dan ini sekecil selalu menemani Yes Melihat Pemasangannya Halo adik kecil Ya Halo Halo Ya ini kita paskan dulu ya Paskan dulu Ini masih Jungkat-jungkit ya Tuh Belum kita Skrup Ya Masih Belum di skrup Nanti kita akan Kencangkan setelah Menemukan posisi yang pas Tuh Ini masih Jungkat-jungkit ya Tuh Kalau kita Perhatikan teman-teman Ya Bodi lengkung Daripada atap ini Semakin ke depan Semakin Turun gitu ya Kita Nanti akan Bentuk di tengahnya Nanti kita akan Melihat Daripada Posisinya Kemungkinan kita akan Potong sedikit Mungkin Segini ya Kita akan Potong Supaya Tidak terlalu Turun Kesini Semakin turun Akan semakin Luas Area Jungkat-jungkitnya Seperti itu Sementara Semakin ke belakang Posisinya akan Semakin datar Jadi kita akan Potong Sekitar Sepuluh sentian Dari sini Jadi tidak terlalu Turun Selain itu Kita juga akan Memotong ini Untuk Meminimalisir Daripada Jungkat-jungkit Ini paling Satu senti Kaki tengahnya Kita akan Potong Ini kan Bahannya Plastik Mudah Oke Kita akan Potong Dulu Ya Ini kita akan Potong Dari sini Ini yang Bawahnya Kita potong Satu senti Di sini Kita potong Satu senti Di sini Apakah nanti Masih jungkat-jungkit Kita akan Lihat Ya Mudah-mudahan Sudah dipotong Di sini Tidak jungkat-jungkit Lagi ya Ini Sebenarnya Ini bisa juga Tidak dipasang Jadi dua Jadi dua kaki ya Di ujung sini Dan di ujung Situ saja Satu lagi Situ Karena ini sudah Satu paket Ya Dan juga Kelihatannya Lebih Apa Lebih Kokoh Begitu Jadi kita akan Pasang ini Juga Tapi kalau kita pasang Kaki yang tengah Resikonya Roof railnya Akan jungkat-jungkit Ya Solusinya Kita bentuk Bentuk roof railnya Bisa kita Bentuk Di sini ya Kita Bengkokkan sedikit Ya Cuman ini Terlalu beresiko ya Ketika kita Bengkokkan Dengan lutut Begitu ya Supaya Tujuannya Supaya cekung sedikit Gitu ya Boleh Ya Juga Solusi yang Keduanya adalah Memotong Bagian Tengah ini Yang ketiganya Adalah Memotong Memotong Ujung Daripada Roof railnya Ini ya Kira-kira 10 cm Kenapa? Karena tadi di luar Sudah dicoba Semakin ke depan Semakin Turun Atau semakin Cembung ya Posisi atap Daripada Mobil Avanza Ataupun Senia Ataupun Mobil-mobil yang Lain ya Seperti itu Ini alat-alatnya yang diperlukan Untuk memasangkan ini Yang pertama adalah Silen Selanjutnya ada Double tip Ini double tip Biasa juga Gak apa-apa Lalu ada Lakban kertas Ada gergaji besi Obeng Jangan lupa Nanti Di atas kita akan Bor juga ya Siapkan Bor Ini untuk alat-alatnya Kita akan masukkan Terlebih dahulu Ini ya Kita masukkan Seperti ini Nanti Nah Kita masukkan Ini untuk Di Kedua ujungnya ya Kita masukkan Ini Kita Lalu kita Skrup Di bawahnya Ini tinggal Supaya lebih kuat Kita Skrup Di bawahnya Dengan Skrup Dengan skrup Bawaannya Tadi ini Sudah dapat Oke kita akan Potong Satu senti Tadi ya Ini kira-kira Begini ya Menggunakan Gergaji besi Kita potong Menggunakan Gergaji besi Karena ini plastik ABS Biasa Jadi mudah Untuk memotongnya Ini Sudah dipotong Ini Kaki yang sudah dipotong Dan ini Kaki yang sebelum dipotong Kita akan potong Dua-duanya Ini ya Oke kita akan potong Dua-duanya Ini hasilnya Ini ya Setelah Kita potong Kita akan Coba Ukur lagi ya Di Atas mobilnya Ini Sudah Saya potong Dan ini Sudah pas ya Jadi kuncinya Di tengah ini ya Sebenarnya Ini kalau ada Kalau dua Kaki Sudah pas ya Tinggal Pasang aja Tuh Jadi ini Tinggal Nanti dikasih Skrup Dikencangkan Benar Tuh Ini ada Karet ya Jangan sampai Dutup di karet Bantalan Dan dari Spoiler belakang Ini kira-kira 7 sentian ya Pasti ada Jarak 7 sentian Daripada Spoiler belakang Bagasinya ini terbuka Dia tidak mentok Ke Kakinya ini Lalu Setelah Dipotong Lalu kita Kencangkan Di kedua Sisinya Satu lagi Kencangkan ya Di kedua Sisinya Ini Sudah Masuk Dua-duanya ya Kita masukin Satu lagi Ini Sudah Lalu kita Akan masukkan Ini Tapal kudanya Sepatu kudanya Ini Satu Jangan lupa Yang satunya lagi Supaya memudahkan Kita Kupas sedikit Pake cutter ya Untuk memudahkan Masuk Pas ya Sepatu Kudanya kita Skrup Kudanya kita skrup Kempat-empatnya Selesai Tempat-empatnya Sudah Ini ada karetnya ya Jangan Pas di karet Nanti Ini karet Talang air Jadi Agak sedikit Ketengah Nanti Sebelah ujung Kita akan Pasang Pemasangannya Hampir sama Kita akan Kasih double tip Disininya Untuk Memper Memper Erat Dan juga Supaya tidak Masuk air Nanti Oke selanjutnya Kita akan Kasih double tip Disekitar sini Ya Kami tidak Menggunakan Lem ya Karena Akan Nanti Akan Di Skrup Jadi Double tip Seperti ini Juga Cukup Efektif Untuk Menahan Air Masuk Kedalam Lubang Sini Yang Nanti Akan Masuk Kedalam Bodi Atas Mobil Kita akan Kasih double tip Boleh lurus Boleh melintang Ya Oke Kempat Empatnya Sudah Kita Kasih Ini Di Ujung Sudah Kita Kasih Sebelumnya Kita Besihkan Permukaannya Besihkan Dari Debu Untuk Mempermudah Lem Lengket Lem Yang Ada Di Double tip Yang Juga Nanti Untuk Di Lem Silikon Ini Setelah Dirasa Bersih Cukup Bersih Kita Akan Tempelkan Kita Akan Lepaskan Ya Seluruhnya Kita Lepaskan Ini Sengaja Saya Masih Agak Sedikit Kosong Nanti Untuk Dikasih Lem Skelikon Kita Akan Pasang Dari Sini Dari Belakang Ini Kita Tempelkan Ini Masih Ada Sela Sela Nanti Kita Akan Kasih Lem Silikon Ini Setelah Dikasih Double tip Ini Juga Sudah Kuat Untuk Kemiringannya Ini Agak Miring Ke Belakang Supaya Terlihat Lebih Aerodinamik Jangan Sampai Tertukar Ya Teman Teman Ini Diagonalnya Agak Sedikit Ke Belakang Untuk Mempertegas Sporty Ataupun Aerodinamik Oke Lalu Kita Di Sekeliling Ini Kita Tempel Karak Ban Kertas Ya Nanti Kita Akan Kasih Lem Silikon Ya Ini Kira Kira 1 Sampai 2 Milik Ini Karak Ya Nanti Kita Akan Masukkan Silnya Kita Jejali Dalam Sini Silnya Di Sekitar Sela Sela Ini Sekelilingnya Ya Tuh Ya Ini Juga Situ Dan Juga Disitu Tiga Kakinya Juga Di Sebelah Sana Itu Belum Selesai Semua Ini Seperti Itu Lalu Kita Kasih Lem Silikon Ya Silnya Ini Sayang Ini Bukan Hitam Ternyata Dipencet Masuk Kedalam Supaya Tidak Ada Air Yang Masuk Nanti Ke Selah Selah Ulir Skrup Lalu Kita Ratakan Dengan Tangan Seperti Ini Ya Kasih Lem Silikon Ini Di Sekelilingnya Ya Lakban Kertas Jadi Tidak Akan Belepotan Kemana Mana Dikenam Nama Ya Dan Di Kiri Kanannya Oke Seperti Itu Sama Pengerjaannya Ya Ya Tuh Di Sekitarannya Ada Sudah Tertutup Oleh Lem Silikon Ya Selanjutnya Setelah 6-6 Kakinya Kita Kasih Lem Silikon Kita Akan Skrup Di atap Sini Satu Buah Skrup Saja Model Seperti Ini Model Yang Satu Senti Tidak Terlalu Panjang Untuk Menembus Plastik Yang Ada Di Atas Ini Kakinya Ini Jadi Tidak Terlalu Panjang Ke Bawah Ya Sebenarnya Ini Sudah Kuat Cuman Karena Tidak Mau Mengambil Resiko Jika Teman Teman Ingin Memasang Di Rumah Mohon Bila Akan Memasang Variasi Yang Sifatnya Di Luar Dari Mobil Atau Aksesoris Yang Lain Seperti Spoiler Bumper Di Belakang Itu Diusahakan Sekuat Mungkin Sekencang Mungkin Mengambil Resiko Karena Apalagi Saat Di Jalan Tol Ya Teman Teman Jalan Tol Kecepatan Tinggi Ini Bisa Melayang Nih Apa Namanya Kalau Hanya Mengandalkan Lem Saja Double Tip Saja Ini Sebenarnya Sudah Kuat Ya Namun Meyakinkan Kita Akan Kita Akan Skrup Di Kalengnya Ini Belum Dilubangin Jadi Langsung Di Obeng Langsung Kedalam Kedalam Kalengnya Hati Hati Kaleng Ini Apa Namanya Tuh Ya Nanti Bika Bisa Penyok Sekali Lagi Teman Teman Saat Kecepatan Tinggi Ini Bisa Copot Apalagi Setelah Partir Panas Ini Bisa Kekuatan Lemnya Di Sini Double Tip Akan Melemah Seperti Itu Ketika Di Kecepatan Tinggi Jalan Tol Misalnya Ini Bisa Terbang Dan Melayang Dan Menimpa Pengendara Yang Ada Di Belakangnya Sehingga Terjadi Hal Hal Yang Tidak Pasalnya Ada Undang Undang Lalu Lintas Yaitu Tentang Kelalaian Yang Menyebabkan Orang Lain Menjadi Korban Atau Celaka Ini Saya Sangat Kita Hindari Oleh Karena Jangan Mengambil Resiko Kita Akan Skrup Saya Tidak Pakai Pissar Di Dalamnya Karena Ini Ulirnya Cukup Kuat Nampaknya Garang Bukan Ulir yang Halus Sehingga Kuat Untuk Menyepit Kaleng Yang Ada Di Atap Kita Akan Skrup Kedalam Pengerjaannya Sama Di Keempat Kakinya Nanti Di Sempat Sisinya Ini Kita Akan Skrup Ini Walaupun Cuma Satu Biji Kita Yakin Tidak Akan Lepas Ini Kuat Terakhir Tinggal Dicabut Ini Lakban Kertas Yang Dipasang Disini Juga Semuanya Tampilannya Setelah Dipasang Ini Tampilan Setelah Dipasang Dari Samping Oke Sekian Dulu Videonya Jika Teman Teman Suka Dengan Videonya Silahkan Tekan Tombol Like Dan Subscribe Untuk Channel Dan Aktifkan Tombol Notifikasinya Untuk Mendapatkan Notifikasi Video Video Terbaru Dari Channel Kami Dan Bila Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh